Assalamualaikum ha indonesia, Samsung akhirnya resmi merilis Samsung Galaxy A52s 5G di daratan Indonesia. Smartphone ini bisa jadi adalah serangan balik dari Samsung untuk para kompetitornya di kelas harga serupa. Yap, Samsung Galaxy A52s 5G dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif untuk spesifikasi yang ditawarkan. Nah, setelah beberapa waktu lalu, Samsung Galaxy A52s 5G cukup bisa bersaing atau bahkan bisa mengungguli Poco F3 di berbagai sektor? Nah, bagaimana jika Samsung Galaxy A52s 5G disejadarkan dengan Realme GT Master Edition yang di atas kertas memiliki banyak sekali kesamaan spesifikasi? Apakah Samsung Galaxy A52s 5G mampu memberikan perlawanan pada Realme GT Master Edition? Manakah yang bakal lebih diminati konsumen? Mending mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu, Realme GT Master Edition dan Samsung Galaxy A52s 5G hadir dengan tampilan belakang yang sama sekali berbeda. Lebih dulu hadir, Realme GT Master Edition menampilkan back cover yang relatif cukup banyak mencinta perhatian berkat desainnya yang sama sekali berbeda dengan kebanyakan smartphone saat ini. Realme GT Master Edition menampilkan aksen blok persegi panjang yang timbul simetris sehingga permukaan back covernya nampak tidak rata. Realme seakan menegaskan bahwa mewah itu nggak harus dari kata. Back cover Realme GT Master Edition telah terbuat dari bahan kulit sintesis yang memberikan kesan kenyamanan saat digenggam tanpa meninggalkan bekas sidik jari. Modul kameranya pun juga berbentuk persegi panjang senata dengan aksen bloknya. Desain ini disebut dirancang langsung oleh perancang terkenal, Naoto Fukasawa yang terinspirasi dari bentuk sebuah koper. Nggak kalah menarik, Samsung Galaxy A52s 5G menyajikan tampilan back cover dengan finishing satu warna saja, serta memiliki tekstur lembut dan halus mendekati tekstur kulit. Meskipada kenyataannya, back cover ini masih terbuat dari polikargonat alias plastik. Sejumlah lensa kameranya ditempatkan secara zigzag di bagian sudut atas dengan modul kamera yang warnanya disamarkan dengan bagian back covernya. Sebenarnya, desain ini identik dengan Samsung Galaxy A52 dan A72. Positifnya, smartphone ini juga tetap mempertahankan sertifikat IP67 layaknya sebuah smartphone high-end. Berbeda hanya di bagian depan. Kedua smartphone ini memiliki spesifikasi yang cukup mirip. Realme GT Master Edition telah menggunakan panel layar berjenis Super AMOLED yang ditempatkan dalam gaya yang sering dipakai Realme, yakni pansol display dengan sebuah lubang kecil di bagian sudut atas. Layarnya cukup mungil, membentang seluas 6,43 inci beresolusi Full HD+, dan telah mendukung refresh rate layar mencapai 120Hz. Realme GT Master Edition pun juga telah menempatkan sensor fingerprint-nya di dalam layar. Tidak mau kalah, Samsung Galaxy A52 S5G juga menempatkan sensor fingerprint-nya di dalam layar. Ini dimungkinkan berkat penggunaan panel layar yang juga berjenis Super AMOLED, yang ditempatkan dalam gaya yang sama, yaitu Infinity-O display, namun lubang kecilnya ditempatkan di bagian tengah atas. Layarnya sedikit lebih lega membentang seluas 6,5 inci beresolusi Full HD+, dan layar ini pun telah sama-sama mendukung refresh rate mencapai 120Hz. Di sektor ini, keduanya telah sama-sama berhasil menyajikan tampilan mewah dengan gayanya masing-masing. Spesifikasi layarnya pun juga sama baiknya, meski memang sertifikat IP67 pada Samsung Galaxy A52s merupakan keunggulan yang tak bisa terbantahkan. Beralih ke bagian dapur pacu, cukup menarik karena kedua smartphone ini berada di jalur yang sama. Baik Samsung Galaxy A52s 5G maupun Realme GT Master Edition, sama-sama mengandalkan chipset baru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 778G. Prosesor ini telah terbuat dengan proses fabrikasi 6nm, yang tentunya bakal menyajikan efisiensi daya yang lebih baik. Meski tak sekenjang Snapdragon 870 pada Poco F3, performanya sudah cukup mendekati. Dan yang pastinya, smartphone ini telah mendukung konektivitas 5G. Realme GT Master Edition menghadirkan dua pilihan memori, yakni RAM 8GB, serta internal 128GB dan 256GB yang tak bisa diekspansi lagi melalui microSD. Sementara Samsung Galaxy A52s 5G hanya tersedia dalam satu pilihan memori saja, yakni RAM 8GB, serta internal 256GB yang masih bisa diekspansi melalui microSD. Di sektor ini, konsumen tak perlu khawatir salah pilih, karena dengan penggunaan prosesor yang sama, tentu keduanya bakal menyajikan performa yang sama baiknya. Lanjut ke bagian kamera. Kedua smartphone ini mengusung konfigurasi dan resolusi kamera yang berbeda. Lebih dulu hadir, Realme GT Master Edition mengusung konfigurasi tiga kamera belakang dengan membawa kamera utama beresolusi 64MP F1.8-bit IAF dengan menggunakan sensor Sony IMX682. Kamera tersebut ditemani oleh kamera dengan lensa ultrawide yang juga beresolusi 8MP dan satu kamera lagi beresolusi 2MP yang berfungsi sebagai depth sensor. Sementara Samsung Galaxy A52s 5G meski juga mengusung kamera utama beresolusi 64MP f1.8-bit IAF sensor Sony IMX682. Namun menariknya, kamera ini telah memiliki stabilisasi berbasis OIS. Kamera ultrawidenya pun memiliki resolusi yang lebih besar di angka 12MP serta terdapat dua kamera lagi beresolusi 5MP yang berfungsi sebagai kamera makro dan kamera depth sensor. Namun untuk kebutuhan selfie, baik Realme GT Master Edition maupun Samsung Galaxy A52s 5G sama-sama mengusung kamera beresolusi 32MP. Samsung Galaxy A52s 5G telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps baik di kamera depan maupun kamera belakangnya. Sementara Realme GT Master Edition hanya kamera belakangnya saja yang bisa merekam hingga resolusi 4K 30fps. Di atas kertas, spesifikasi kamera dari Samsung Galaxy A52s 5G jelas memiliki potensi yang lebih besar. Perbedaannya di bagian daya. Perbedaan yang cukup signifikan tersaji di sini. Samsung Galaxy A52s 5G dibekali dengan baterai berkapasitas mencapai 4500 mAh lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 25W. Sementara Realme GT Master Edition meski hadir dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih kecil di angka 4300 mAh namun teknologi pengisiannya 2 kali lebih cepat berdaya maksimal hingga 65W. Tentu keduanya sama-sama menggunakan port USB Type-C. Untuk kelengkepan fitur, tentu Samsung Galaxy A52s 5G akan lebih dapat memuaskan konsumen setelah smartphone ini telah dibekali dengan dual speaker stereo. Sementara Realme GT Master Edition masih single speaker namun untungnya keduanya sama-sama telah dibekali dengan NFC. Terakhir harga, kedua smartphone ini tentunya telah hadir resmi di Indonesia. Lebih dulu hadir, Realme GT Master Edition untuk varian 8x128GB dijual dengan harga promo Rp 4.699.000 dan Rp 4.999.000 untuk varian 8x256GB dan berikut ini untuk harga normalnya. Sedangkan Samsung Galaxy A52s 5G dijual resmi dengan harga Rp 6.499.000 namun di masa pre-order, konsumen akan mendapatkan cashback senilai Rp 500.000 sehingga harganya menjadi Rp 5.999.000. Baiklah, Samsung Galaxy A52s 5G memang cukup berhasil mengajarkan spesifikasi yang sepadan dan bahkan lebih baik seperti sektor kamera dan kelengkapan fiturnya. Namun memang pengalaman tersebut harus dibayar dengan harga yang lebih tinggi dari Realme GT Master Edition yang bahkan juga memiliki keunggulan mutlak pada kecepatan chargingnya. Konsumen tinggal menyesuaikan selera kebutuhan dan budget masing-masing. Kalau menurut kalian bagaimana? Mending sekalian Samsung Galaxy A52s 5G atau sudah cukup dengan Realme GT Master Edition saja? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian memang suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di atbritatekno.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!